selamat pagi pemirsa kali ini kita bincang-bincang dengan Pak Mangku yang dimana di SPN Polda Bali beliau beradanya di belakang ya di Pura apabila yang mau sembahyang ke SPN Polda Bali pasti akan ketemu dengan Jero Mangku Sukedana waduh dari mana baru-baru datang dari Pura nih Pak Mangku ya saya kebetulan baru datang dari Pura sembahyang dan ya dapat bersih-bersih sedikit lagi Pura waduh ini ngomong-ngomong mobil masih mobil mobil yang lama ya Wah ini mobil dua ini ya tahun 86 ini gitu ya Aduh warna putih ini sesuai dengan Mangku harus putih nih ya kayak gitu ya maksudnya warna putih ya itu ini ya sementara masih bandel lah tidak pernah saya dibuang dan saya sendiri sering membuang dia lupa saya bawa mobil gitu mungkin faktornya itu siap-siap-siap ngomong-ngomong berapa tahun nih Pak Mangku di SPN Polda Bali kalau di SPN Polda Bali saya dari tahun 87 sampai tahun 22 ini 2022 berapa tahun jadinya kurang lebih 34 tahun waduh sudah termasuk mbahnya SPN ya dibilang mbahnya mungkin di SPN juga ya liku-liku di SPN memang seperti inilah merasa bangga dan merasa senang saya di SPN mudah-mudahan di akhir apa namanya di tahun 2023 ini Maret saya bisa menyelesaikan sebagai pengasuh pembina gade di SPN Polda Bali Oh sudah mau memasuki masa Purna Bakti jenis lagi sepuluh bulan lagi sepuluh bulan ya sepuluh amplop ya ya sepuluh amplop lah itu bulan Maret 2023 dari jadi sekian lama di SPN kurang lebih 30 sekian tahun di SPN suka dan duka di SPN Polda Bali itu yang mungkin pernah dirasakan kalau banyak sih sukanya saja kalau dukanya saya rasa tidak kalau sukanya saya disini seminggu sudah tahu pekerjaan saya sebagai apa yaitu mengajar satu minggu sudah pas sudah terprogram ya habis mengajar kita bisa santai seandainya tidak ada siswa seperti dulu ada sampai empat tahun tidak ada siswa kita yang mengisi diri kita disini yaitu dengan PBB dengan pelatihan gade lintas medan dan lain sebagainya itu dulu dan sampai sekarang saya minta kalau memang tidak ada siswa mudah-mudahan itu diterapkan dan lagi oleh SPN Polda Bali oke 30 sekian tahun 32 tahun di SPN Polda Bali sudah kalau dipikir-pikir ada berapa ribu siswa kita sampai jalan-jalan Pak Mangku jadi sudah sekitar lima enam ribu lebih ya jadi siswa lebih mungkin karena setiap tahunnya itu bisa dua kali siswanya pendidikan disini bisa sekali 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 pendidikan bisa tuh 700 ada yang 800 ada juga 1100 ada juga lagi dari tamtama disini apa namanya itu pendidikan tamtama untuk menjadi SAG ya untuk bintara itu lebih mungkin oke jadi sekarang Pak Mangku dipangkatnya Inspektur 1 nih kalau dilihat-lihat dari 32 tahun mungkin tidak sedikit bahwa mantan-mantan anak didik itu yang sudah melebihi jauh pangkatnya sudah pamen segala sudah ada KBP banyak yang KBP yang kompol AKP banyak ada juga yang masih ibda aibda aibda pensiun ada ada juga yang banyak sudah meninggal rekan-rekan saya ya mungkin Tuhan masih mengendaki saya sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Kami bersyukur di SPN Polda Bali dan mudah-mudahan selalu merasa bersyukur. Oke, kemudian ada yang meneruskan gak nih jejak Pak Mangkum jadi polisi ini? Putra mungkin? Kalau anak saya tidak ada yang mengikuti jejak saya saya punya anak dua itu yang pertama jadi ajudan Wakil Bupati Badung yang nomor dua menjadi ya pemadam kebakaran di Badung juga yaitu di sekum Badung mudah-mudahan dia itu bisa sukses meskipun tidak mengikuti jejak orang tuanya Kedua putranya ini semua berkerja di Badung. Apa Pak Mangkum orang asli Badung atau Singa Raja nih? asli saya asli Kelungkung tapi anak-anak kerja di Badung ya? Nah inilah saya tidak mengerti juga mungkin itu sudah takdir saya memang seorang perasaan